Diy memiliki nilai transaksi besar dari penukaran mata uang asing dari sektor pariwisata dan jamaah haji hingga triwulan ketiga tahun 2023 pertumbuhannya mencapai 43% atau setara 1,5 triliun rupiah. Kanwil Bank Indonesia Yogyakarta terus mawaspadai potensi tindak kejahatan dari kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau yang lebih dikenal money changer salah satunya melalui sosialisasi undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan bagi pelaku sektor pariwisata aturan ini mewajibkan para pelaku usaha penukaran mata uang asing mengantongi izin dari BI jika tidak mengantongi izin aparat hukum dapat menindaknya karena melanggar hukum di daerah istimewa Yogyakarta saat ini tercatat ada 12 money changer yang mengantongi izin dari BI tujuan penertiban usaha money changer tak berizin adalah untuk menghindari resiko tindak pidana pencucian uang pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah masal DI memiliki nilai transaksi besar dari penukaran mata uang asing dari sektor pariwisata dan jamaah haji hingga triwulan ketiga tahun 2023 pertumbuhannya mencapai 43% atau setara 1,5 triliun rupiah undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan bagi pelaku sektor pariwisata mampu menjadi wadah kolaborasi antar instansi seperti PPATK dan kepolisian untuk semakin memperkuat koordinasi pengawasan usaha penukaran mata uang asing dengan aturan ini Indonesia juga mendapat dampak positif dari para investor terlebih sejak Oktober 2023 Indonesia masuk sebagai anggota Financial Task Force di Paris, Perancis sehingga Indonesia memiliki standar setara dengan negara maju dalam tindak pidana pencucian uang dan penjagaan pendanaan terorisme Tadi disampaikan oleh teman narasumber dari PPATK jadi sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian khususnya turis asing yang masuk dan juga jamaah haji umroh yang kemudian juga sudah dibuka ini kan tentu akan membutuhkan banyak transaksi jual-beli falas Jadi ini yang harus kita jaga bahwa unlike ekonomi dengan dasar perkembangan ekonomi yang bagus ini harus diikuti dengan tata kelola perusahaan-perusahaan yang cukup bagus Penindakan money changer ilegal diatur dalam pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bagi pelaku sektor pariwisata UU ini mengamanatkan untuk dengan ancaman penjara paling singkat satu tahun dan pidana maksimal mencapai 2 miliar rupiah